Hai uh sedotanya mantap sekali teman-teman sampai katot ya sanyonya ini tangan saya sampai kalet ini coba saya tarik Oh sangat maknyos sekali joss gandos Hai teman-teman disini saya kedatangan pompa air ya katanya yang punya menyala ya tapi tidak mau menghisap air ya teman-teman normal ya statnya pun masih bagus kompernya sendiri normal ya biasanya itu silnya minta diganti ya kalau tidak mau menghisap air Oke langsung saja Oke teman-teman sebelum kita ganti silnya kita lepas dulu tiga baut ya tiga baut tutup impeller ya dilepas ada tiga buah baut ukuran 10 sebelum dilepas di kontak bodi terlebih dahulu di pukul-pukul lalu dilepas ya teman-teman Oke tutup impeller sudah terlepas dan disini langkah selanjutnya kita lepas baling-baling dan ini merek Panasonic tidak terdapat drat pada baling-baling sehingga kita harus menggunakan tracker untuk melepasnya oke teman-teman dan baling-baling sudah terlepas lalu ini terdapat snap ring ya atau alat penjepit sil ya itu dilepas dulu menggunakan tang tang cepet seperti ini dilepas terlebih dahulu nanti baru kemudian di lepas silnya ya teman-teman jadi seperti ini caranya ya step by step saya harap kalian tidak men-skip video ini disimak dari awal sampai habis lalu langkah selanjutnya dilepas lepas tiga baut pada keongan ya teman-teman oke dan disini sudah terlepas ya seperti inilah eh juga sudah terlepas nah teman-teman dan ini kita akan melepas silnya ya silnya sudah minta diganti sudah tidak dapat menghisap air ya teman-teman oke dan disini saya congkel ya dicongkel seperti biasa biasanya itu dari pabrik itu tidak dilim ya teman-teman tidak dilim ya jadi kita ganti saja dengan sil yang baru seperti ini di lepas semua dan berhubung ini keongannya masih basah ya eh dibersihkan dulu ya dibersihkan dulu kotoran-kotoran atau dinding-dinding perumahan sil menggunakan gunting dibersihkan keongannya masih basah ya bekas air ini saya lapi dulu karena dipastikan sebelum memasang sil itu permukaan sil atau perumahan sil itu harus kering ya teman-teman teman-teman nanti kalau masih basah lemnya tidak mau menempel ya tidak kuat ya jadi harus benar-benar kering baru kita pasang sil ya karena nanti pada proses pemasangan sil kita kasih lem ya teman-teman jadi nanti kalau masih basah itu lemnya tidak akan menempel dengan sempurna seperti itu oke dan disini sudah saya bersihkan ini saya fokuskan dulu perlu dilihat ya bisa dilihat bersih ya teman-teman kotoran-kotorannya juga sudah saya bersihkan lalu langkah selanjutnya kita pasang silnya oke dan disini dipastikan ya ini adalah pompa air panasonic 200 watt ya jangan menggunakan sil pompa air panasonic yang 125 watt ya karena ukuran silnya pun berbeda ya lebih besar yang 200 watt sebelum memasang sil dipastikan belingan sil tidak ada cacat sama sekali atau tidak ada lecet ya kalau lecet itu tidak bisa kita gunakan ya teman-teman jadi percuma kalau kita ganti sil tidak dicek pada belingannya kok lecet itu tidak bisa dipakai ya teman-teman jadi harus benar-benar meling-meling atau benar-benar tidak ada lecet sama sekali setelah dipastikan tidak ada cacat ya silnya lalu seperti biasa dikasih lem terlebih dahulu pada belingannya yang putih ya tipis-tipis seperti kita memasang sil pada video saya sebelumnya bisa kalian cek saja link yang ada di deskripsi oke untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini saya persilahkan untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya terima kasih oke setelah seperti ini lalu dipasang pada karet hitamnya lalu kita kasih lem lagi ya pada bagian karet hitamnya tipis-tipis saja tidak perlu banyak-banyak nanti bisa kelomoh guys ya kalau banyak-banyak jadi secukupnya saja tipis-tipis diberi lem seperti ini ini adalah lem paralon bisa menggunakan lem red juga bisa ya teman-teman pokoknya lem ya yang penting tidak bocor itu saja ya oke setelah dikasih lem terus dimasukkan pada keongan ya dimasukkan seperti ini bisa kita lihat sudah masuk sempurna ya teman-teman pastikan benar-benar masuk pada dasar perumahan silnya lalu ini dibersihkan jika perlu pada bagian perumahan karet oring ya dibersihkan jika perlu kemudian diketok-ketok biar kotorannya itu rontok ya teman-teman oke lalu langkah selanjutnya kita proses pemasangan pada mesin oke sebelum proses pemasangan perlu dilihat ini asnya banyak kotoran ya kerak-kerak air ini harus kita bersihkan dulu menggunakan amplas kita amplas tipis-tipis sampai benar-benar bersih ya teman-teman oke kita amplas tipis-tipis seperti ini ya bisa menggunakan amplas yang kasar tapi jangan terlalu kasar ya teman-teman yang sedangkan ya amplas yang biasa saja yang tidak terlalu kasar nanti kalau terlalu kasar itu bisa saja mengurangi diameter pada as ya sehingga nanti silnya lodok atau tidak bisa sesek ya teman-teman oke di amplas seperti ini maju mundur maju mundur sambil diputar yang bagian belakang oke bisa dilihat ya seperti ini saya jamin semua kalian semua pasti bisa mempraktekannya kalau tidak men-skip video ini dari awal sampai habis disimak insyaallah bisa ya teman-teman tidak ada yang tidak bisa di dunia ini jadi tidak ada yang mustahil oke dan kita gergaji pada bagian perumahan snap ring ya biar sedikit ke dalam ya karena mungkin ada yang ketutupan dengan kotoran atau kerak ya seperti ini dengan kondisi setelah saya bersihkan menggunakan amplas oke lanjut pemasangan pada mesin oke teman-teman dipasang seperti biasa ada 3 buah baut yang harus kita bautkan jadi jangan sampai ada yang tidak dibaut ya jadi semuanya harus kecang semua oke dan semua baut sudah kencang lalu langkah selanjutnya kita pasang silnya atau belingan yang hitam dan pair sebelum dipasang dipastikan tidak ada kotoran yang menempel pada bagian belingan hitam pastikan juga tidak ada kelecetan atau cacat pada bagian belingan sehingga nanti bisa untuk menyedot air atau menghisap air dengan sempurna ya teman-teman jadi dipaskan pada asnya ya jadi ada asnya itu setengah lingkaran ya teman-teman bentuknya jadi dipaskan saja kenapa kok kita tidak boleh menggunakan sil yang lecet karena sil yang lecet itu akan menimbulkan sedikit rungga ya sedikit celah untuk lewatnya ngobos itu jadi dipastikan benar-benar tidak ada cacat sama sekali oke setelah sil terpasang kita pasang snap ringnya teman-teman ya dipaskan juga bagian yang untuk melepas itu berada di setengah lingkarannya itu teman-teman ya jadi harus pas dan benar-benar masuk pada perumahan snap ring jadi ini saya coba untuk paskan terlebih dahulu jadi jangan sampai tidak pas ya teman-teman nanti bisa lepas dan silnya itu bisa mondel ya mondel ke depan sehingga tidak bisa untuk menghisap air atau ada ngobos lalu langkah selanjutnya kita pasang baling-balingnya ya juga dipaskan juga ya seperti kalian bongkar pasang seperti biasa lalu kita pukul-pukul sampai benar-benar baling-balingnya masuk dan sehingga tidak kok dirasa kok masih seret kita pukul pada bagian asnya sedikit saja ya lalu langkah selanjutnya kita pasang sil o-ringnya atau karet sil o-ring dan disini ketepatan saya karetnya itu sobek teman-teman ya bisa dilihat disini ya karetnya sobek ya ini ini akan saya kasih lem terlebih dahulu ya dan tadi karetnya sudah saya kasih lem G sudah saya kasih lem G dan ini saya mau kasih lem red ya teman-teman biar rapet biar tidak ada ngobos sama sekali jadi jika dirasa karetnya itu masih bagus ya masih bagus masih tebal tidak perlu kita kasih lem ya cukup dipasangkan kembali saja dan dibersihkan pada tutup impeller nya itu sudah cukup ya teman-teman tidak usah diberi lem jadi kalau karetnya itu sudah keras sudah keras sudah istilahnya itu sudah keras sudah banyak kotorannya itu kita wajib menggunakan lem red jika ingin kita gunakan kembali karetnya seperti itu ya teman-teman jika kita mempunyai karet yang baru ya kita kasih karet yang baru oke perhatikan ini posisinya berada di atas ya teman-teman tidak sani jadi sehingga tulisan 200 itu seperti asalnya ya tidak kebalik nanti kalau kebalik itu pasti tidak akan bisa menyedot air ya teman-teman lalu dipasangkan dan dipasangkan kembali baut-bautnya oke dan semuanya sudah beres lalu langkah selanjutnya kita masuk pada proses uji coba saat proses percobaan apakah nyedotnya kuat atau tidak ya teman-teman kita coba saja oke dan sebelum kita coba menggunakan telapak tangan saya pancing dulu menggunakan air ya sampai benar-benar penuh lalu ditutup dengan tangan sampai rapat oh ternyata ini sedotanya sangat maknyos sekali teman-teman ya oh sangat kuat sekali oh mantap sekali teman-teman just gandos bisa kita lihat sampai katut ya teman-teman bisa kita lihat ini coba saya tarik wah sangat keras sekali ya teman-teman apalagi kalau nyedot air ya sudah menang-teman ya teman-teman ini saya tanya